Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan coba mengatur ukuran font yang ada di google chrome kita Pertama kita buka dulu google chrome kita Nah biasanya kalau orang ingin memperkecil atau memperbesar font Orang itu menggunakan zoom ini Perlu kalian ketahui zoom ini berfungsi untuk membesarkan dan memperkecil halaman bukan font Dan juga kalau kalian memperbesar halaman menggunakan zoom yang ada di sini Ini sifatnya hanya kepada satu halaman Nanti saya contohkan ya Untuk mengatur ukuran fontnya sendiri Kalian bisa ke titik 3 yang ada di atas sebelah kanan Lalu ke setelan Kalian pilih yang tampilan Nah di tampilan kalian bisa ada di sini ada ukuran font Kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan Dia sangat kecil Kecil ataupun sedang Jika yang di sini tidak sesuai Tidak ada yang sesuai dengan Yang kalian inginkan Kalian bisa sesuaikan font Nah di sini ada mungil Ada ukurannya 16, 17, sampai 72 besar banget ini Sesuai dengan keinginan kalian Biasanya ini sekitar 16 ya Normalnya Dan ini berpengaruh di sini juga ya Nah di sini kan contoh ada tulisan WA Kecil tulisan WA nya kecil Kalau kita besarin Maka otomatis tulisan WA yang di sini juga ikut membesar Nah di sini saya menggunakan 16 Nah kalau untuk zoom yang ada di sini Ini berfungsi untuk mengecilkan dan membesarkan halaman Contoh kita buka YouTube Nah di sini kita kan 100% Ingin memperkecil halaman ini Kita coba menjadi 67 Maka semuanya akan kecil Bukan hanya tulisannya saja Tapi seluruh Seluruhnya termasuk ikon-ikonnya Dan perlu kalian ketahui juga Kalau ini hanya bersifat di satu halaman ya Ketika kalian sudah memperkecil Di halaman YouTube Maka hanya halaman YouTube saja yang ikut kecil Kita buka YouTube lagi Tadinya 100% Nah di sini tetap 67 Tapi ketika kita buka YouTube Kalau kita buka yang lain Contoh kita buka TV Maka di sini akan tetap 100% ya Meskipun tadi di sini sudah dirubah ke 67 Maka ketika kita membuka halaman lain Itu akan kembali ke defaultnya Nah caranya ketika kalian ingin membuka apapun Misal menjadi 67 Itu kalian ke titik 3 yang tadi Lalu ke setelan Kalian ke tampilan atau scroll ke bawah bisa Nah di sini ada Berbesar halaman Ini kan 100% Kalian semisal 67 Ini 67 Maka semuanya ikut 67 Termasuk yang di sini Dan ketika kalian close pun Dan ketika kalian close pun Kalian buka lagi Kita buka ke YouTube Di sini sudah 67 Bukan hanya YouTube tapi TV juga Kita lihat TV juga sudah 67 Atau buka yang lain Misal buka Gmail Di sini juga ikut 67 Nah jadi gitu ya Ketika kalian ingin memperbesar halaman dengan permanen Kalian bisa gunakan di menu setelannya tadi Titik 3 Setelan Ketampilan Lalu yang di sini Perkecil dan perbesar halaman Yang ini Ketika kalian memperbesar dan memperkecil halaman dengan Dengan yang ada di sini Ini hanya bersifat pada satu halaman saja Nah jika kalian masih bingung Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Dan bagi kalian yang ingin dibuatkan video tutorial Bisa tuliskan di kolom komentar Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like and subscribe-nya